Lampu merah kok dibiarkan mati? Jangan ya, dek ya. Jangan. Untuk keselamatan pengendara kok gak dibenarin? Jangan ya, dek ya. Jangan. Setelah dicek, ternyata trafonya rusak. Oke, langsung kita ganti trafonya. Lalu kita pasang kembali lampu merahnya. Loh kok gak nyala? Sabar ya, dek ya. Sabar. Dan inilah hasilnya. Yeay! Guys, kita lagi di Simpang Cideng. Bypass Kabupaten Cirebon. Nah, kita mau ganti kapal atasnya nih. Waktu itu kan belum sempet ya, cuma di lakban doang. Kita mau pasang lagi kapal bagian atasnya ya, guys. Aspek sebelah kiri. Oke. Kok lampu merahnya dilat bant? Hah? Mungkin kepalanya sempat pecah. Eh, maksudnya bagian atasnya sempat pecah. Hah? Oke, waktunya kita unboxing lakban penutup atasnya. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan inilah hasilnya Terima kasih telah menonton 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 Mau ganti power supply yang tengah ya guys Ini mati nih yang merahnya Yang kiri redup tapi masih nyala ya Jadi nanti ajalah digantinya Yang utama yang mati dulu ya guys Lampu merah kok dibiarkan mati? Jangan ya dek ya Jangan Untuk keselamatan pengendara kok gak dibenarin? Jangan ya dek ya Jangan Jangan ya Oke kita buka dulu yang saya Setelah dicat ternyata trafonya rusak Oke deh kita ganti trafonya Sebetulnya ini bukan trafo baru Tapi trafo rakitan bekas komponen barang elektronik Tapi masih layak pakai Oke kita coba sambungkan kabelnya Tanpa mencobot regulatornya Setelah beres Kita coba tes Kita coba tes dulu ya guys Kita coba tes dengan menyelokkan kabel Ke terminal kabel Yang ada di tiang terdekat Nah bagi yang belum tahu Nah bagi yang belum tahu Beginilah isi tiang lampu merah Kita tes dulu pakai tes pen Untuk mengetahui arus positif dan negatifnya Kok gak mau nyala ya guys? Sepertinya kita harus lepas regulatornya Oke kita tes lagi Oke kita tes lagi Bila táb Roman Mengetahui Reza Ke Sepertinya Terima kasih telah menonton Kok gak mau ngalah juga ya? Terima kasih telah menonton Ternyata tetap gak mau nyala nih guys Sepertinya ada yang keliru nih Setelah dicek, ternyata kabel outputnya keliru Kabel negatif, ya harus ke negatif lagi Kabel positif, ya harus ke positif lagi Dan setelah ditukar kabel yang keliru tersebut Guys, jadi kita mau contest ya Nanti udah diganti nih Core supplynya udah diganti Kita contest dulu nih Kaget ya Oke sebelum kita pasang lensa kembali Kita kencangkan lagi trafonya Nah guys, kita pasang lagi nih lensanya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah lensanya Setelah lensanya terpasang Kita wajib tes lampunya lagi Karena jika sudah naik tangga Tapi lampunya gak nyala Kita capek naik turun tangganya Loh kok gak nyala bang? Sabar ya Dakyat ya Sabar Sabar beres deh guys jadi udah beres ya penggantian power supply aspek kanan pada tiang siku nih kita lihat nih nyalanya kayak gimana wih terang banget coy paling terang tuh nah alhamdulillah nih udah nyala yang lain redup semua tuh atas sama bawahnya yaudah gak apa-apa lah yang penting nyala semua biarpun redup nanti nunggu mati aja kita baru kita ganti dan nih hasil penggantian tadi mantep 5 ampere guys 12 volt 5 ampere seterang ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati